Banyak yang puas terhadap produk Watermont, video review produk Watermont yang kemarin, yang carrier warna hijau itu, yang back systemnya bisa disetting, itu banyak yang puas terhadap kualitas produknya, padahal harganya murah 400 ribuan. Gue sikat lagi nih, Watermont Amur 40 liter, karena sekarang itu banyak pendaki yang suka pakai carrier, yang ukurannya itu 40 liter, 45 liter, dan sekarang itu kayak jadi prioritas untuk ukuran carrier yang lebih kecil, nggak mau carrier-carrier yang gede, kayak zaman dulu gitu. Kita bahas semuanya, di akhir video gue bahas kekurangan dan kelebihan dari carrier Watermont Amur 40 liter ini. Kita sikat. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobank, EQTV. Kita bahas lagi carrier dari merknya Watermont, karena kemarin kan pernah gue review ya, sesuai yang tadi gue bilang di awal, itu banyak yang puas terhadap carriernya, walaupun harganya murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Lebih tepatnya terjangkau lah untuk si harga-harga produk dari Watermont ini. Ini produk terbarunya, yang kemarin dikabarin, dan memang gue langsung suka dari bentuk yang dikasih, terutama dari ukuran yang dikasih juga. Kalau lo nggak, gue pernah beli carrier yang ARE juga, tuh yang Adventure 45 liter, terus ada juga yang 30 liter-nya. Gue lagi ngoleksi carrier-carrier yang emang ukurannya itu 35, 40 liter atau 45 liter. Sehingga ketika gue lagi ke gunung-gunung yang santai, ya bisa dipakai banget untuk ukuran carrier yang tidak besar kayak gini. Sorry banget nih, kalau emang di belakang ada suara-suara dangdutan dan lain-lain, karena gue bikinnya di hutan tengah kota gitu, di Padurenan. Kalau emang lo mau bikin konten juga bisa di sini, karena diperbolehkan. Nanti tinggal gimana aja untuk biaya dan lain-lainnya. Nanti gue kasih tau lah untuk alamatnya di deskripsi video ini, untuk lo yang mau bikin konten di Padurenan ini, di Kebon Jati ini. Di tengah kota gitu, tapi kalau emang lagi ada hajatan kayak gini, sorry banget agak bocor-bocor dikit untuk suaranya. Sementara ini ketika gue cek kemarin, hanya ada satu warna dan ini beratnya itu 1,1 kilo, kurang lebih. Dan harganya, kemarin ketika gue cek itu harganya 425 ribu. Tapi lagi-lagi Watermon baik hati untuk ngasih diskon di 297.500 rupiah. Ketika lo nanti lihat bahannya, ini pakai bahan 100% polyester. Lo lihat aja di sini bahan yang dipakai. Jadi bahannya ini, walaupun harganya terjangkau, ini pakai bahan-bahan yang niat banget sih. Di bagian warna biru ini pakai bahan polyester yang lebih halus ya, atau lebih glossy untuk warnanya. Nah, di bagian-bagian pola yang sering terjadi jebol di beberapa kejadian, ini dipakai bahan yang lebih tebal di sini. Terutama di bagian bawah ya, dipakai bahan yang lebih tebal juga. Jadi ketika bagian bawah itu sering banget bersentuhan dengan tanah, dengan akar, dengan bebatuan. Jadi ketika nantinya bahannya itu tipis, yang mudah untuk sobek atau jebol. Ini bahannya lebih tebal untuk di bagian belakang, untuk di bagian bawah, kiri, kanan, dan di bagian atas. Sekarang gue bahas fitur-fitur yang ada di carrier ini. Kita ke bagian topletnya dulu, atau di bagian kepalanya. Jadi di bagian kepalanya ini ada dua warna. Ada warna navy yang lebih gelap, pakai bahan yang lebih tebal di sini. Dan ada race rating di bagian belakang. Cuman beberapa kali gue coba itu, race ratingnya agak kurang lancar sedikit nih. Tuh, agak suka macet-macet gitu untuk race ratingnya. Harus pelan-pelan banget, jadi ketika nantinya lu punya carrier ini harus pelan-pelan. Dan di bagian dalam ini, dilapisi bahan tafeta silver nih di sini. Tuh, jadi langsung kelihatan silver banget dan kerasa lebih tipis di bagian dalamnya. Dan ini ruangannya ini cukup untuk penyimpanan fly seat, untuk penyimpanan P3K, headlamp, lampu tenda mungkin di sini cukup banget. Dan di bagian topletnya ini, atau kepalanya ini, tidak bisa di-adjustable. Karena di sini langsung dijahit. Jadi kemungkinannya, lu jangan terlalu over untuk melakukan packing di carrier ini. Karena untuk di bagian kepalanya nggak bisa ditinggikan lagi. Udah mentok segini aja. Dan di bagian depan ini, nggak ada front pocket atau nggak ada ruangan sama sekali di sini. Cuman di sini dikasih kompensasi bentangan tali untuk penyimpanan beberapa produk juga di sini. Bisa nyimpan jaket-jaket waterproof di sini. Yang pasti di sini bisa nyimpan barang-barang menggunakan tali elastis. Dan di bagian kiri ada dua tali warna hijau ini untuk penyimpanan tracking pool. Jadi di sini dikasih holder untuk tracking pool. Ini sih lebih enak pakai tracking pool yang tipe jet atau tipe lipat. Jadi lebih pendek dan lebih cocok dipakai di sini. Jadi ada dua di sini. Dan ada satu tali untuk mengunci. Jadi talinya itu ditarik dari bagian tengah sini ke bagian atas sini. Dan ketika dibuka, di sini ada satu tali serut. Dan ini lebihan kain di sini. Nggak bisa dilebihin untuk melakukan packingan yang lebih banyak. Tapi ini lebihan kainnya difungsikan untuk menutup pintu yang ada di ruangan utama atau menuju ke akses utama dari si carrier ini. Nah di bagian kanan dan kiri ada satu side pocket. Ini pakai bahan mesh yang tidak elastis. Yang elastis itu hanya di bagian pintunya aja. Jadi ketika nantinya lo mau menyimpan tumbler yang diameternya lebih gede atau nantinya lo mau menyimpan botol air mineral yang 1,5 liter kayaknya nggak bisa dipaksakan di sini. Kalaupun mau menyimpan di sini, di bagian dalamnya jangan terlalu padat. Sehingga bisa masuk untuk menyimpan botol air mineral yang 1,5 liter di sini. Karena bahannya bahan-bahan mesh yang tidak elastis. Atau lebih tepatnya kaku. Di kiri dan kanan sama aja. Cuma yang membedakan di sini ada lubang untuk keluarnya. Selang water blader. Ditandai dengan bahan yang berwarna biru. Diambil dari bahan utama yang ada di sini. Yang pakai 100% polyester. Carrier ini terbilangnya simple ya. Fitur-fiturnya nggak ada fitur-fitur yang over banget. Jadi simple hanya ada satu penyimpanan yang menggunakan tali elastis di sini. Dan ada side pocket. Sudah, nggak ada fitur-fitur yang over atau yang berlebihan di sini. Tapi tenang aja. Biasanya carrier 40 liter itu nggak pakai quick access di bagian bawah. Ini pakai quick access yang terbilangnya tidak terlalu besar. Tapi cukup untuk pengambilan barang-barang yang ada di sini. Seperti kalau emang lo nantinya mau menyimpan tenda di sini. Bisa banget untuk mengambil tenda. Nggak harus mengambilnya dari atas. Tapi dari lubang easy access kayak gini aja. Karena biasanya tenda itu gue simpan di bagian bawah. Tapi frame dan pasaknya itu gue simpan di bagian luar atau di bagian side pocket. Jadi tenda itu disimpan di bagian bawah hanya inner dan outernya aja. Carrier ini udah include rain cover. Rain covernya itu disimpan di pocket hip belt di sini. Jadi carrier ini punya hip belt yang mana ada pocketnya. Dan pocket ini bisa di-adjustable untuk lo gunakan tanpa menempel di carrier. Artinya bisa dicopot untuk si pocket ini. Nah di sini ada rain cover. Jadi rain covernya warna biru juga di sini. Jadi carrier kehitungnya 300 ribuan atau 290 ribuan. Ini udah include rain cover itu salah satu keunggulan juga. Karena biasanya carrier-carrier yang murah kayak gini. Nggak include rain cover atau belum include rain cover. Tapi ini udah ada. Sekarang kita bahas ke bagian yang penting juga yaitu di bagian back systemnya. Back systemnya ini menggunakan back system non-adjustable. Artinya nggak bisa dirubah lagi. Kalau yang Watermont Expedition kemarin itu bisa diatur untuk tinggi dari ukuran torso dari si carrier ini. Atau back system ini. Kalau ini nggak fix jadi non-adjustable. Kita bahas untuk kualitas busa yang ada di sini. Busanya ini termasuk empuk. Dan hanya ada 4 titik di bagian punggung itu. Sehingga sirkulasi udaranya di sini gede banget. Dan semoga sih ketika dipakai berjam-jam nggak cepat pegel. Karena memang minim busa untuk di bagian yang menempel ke punggung nantinya. Di sini untuk di shoulder strapnya pakai busa yang lebih padat. Untuk di bagian punggung pakai busa yang lebih empuk. Untuk di bagian hip beltnya pakai busa yang sama dengan bagian utama sini. Empuknya. Jadi lebih bantalan itu lebih kerasa empuk banget untuk di bagian hip belt ini. Gue akan coba untuk si carrier-nya. Sekalian gue rasain kenyamanan dari back system si carrier ini. Gue pakai dulu untuk si hip beltnya. Terus di sini ada tali dada juga. Ini untuk fittingannya lagi-lagi selalu pas ya untuk si Watermoon. Di torso punggung gue. Jadi dari bagian bahu gue pun di sini nggak terlalu ngedorong ke belakang atau narik ke belakang. Jadi pas banget ketika ditarik di sini. Jadi carrier itu di bagian atas itu kayak meluk. Terus di bagian punggungnya ini ya tidak terlalu terasa untuk busa-busanya. Karena memang di bagian punggung tengah itu nggak ada busa yang menempel gitu. Karena emang di bagian tengahnya dikosongin untuk sirkulasi udara. Nah di bagian hip belt ini lagi-lagi pas untuk si lingkarannya. Cuman memang gue agak kurang suka aja dengan penguncian yang ada di hip belt ini. Gue pengennya yang satu kali tarikan gitu. Tapi ini harus melalui beberapa settingan. Yang pasti dua settingan atau tiga settingan. Tapi keuntungannya ketika punya hip belt yang kayak gini. Atau penguncian yang kayak gini ya nggak mudah untuk meregang sendiri. Atau mengendor sendiri gitu untuk si hip beltnya. Apa sih namanya gue agak kurang suka. Gue yakin lu paham lah. Jadi emangnya sih pakai hip belt atau penguncian hip belt itu yang satu kali tarikan udah langsung ngunci gitu. Kalau ini ada dua settingan lagi di bagian kiri dan kanan. Di bagian kiri ini nggak ada pocket hip belt. Hanya ada di bagian kanan aja yang tadi kita bahas yang mana bisa dicopot. Dan hati-hati nantinya kalau memang kondisi hujan, kalau kena basah, bagian velcro kayak gini biasanya lebih rentan untuk copot ya. Untuk perekatan itu tidak terlalu bagus. Tidak seperti kondisi kering gitu. Jadi untuk si hip beltnya atau pocket hip beltnya hanya ada satu di sini. Kalau dari kualitas busanya udah cukup ya. Artinya gue pernah merasakan busa-busa kayak gini di array juga, carrier-carrier array. Dan fittingannya atau ukuran torso yang ada di carrier ini cocok di torso yang gue punya di punggung gue. Jadi ini aman banget. Semoga nanti di lu juga nyaman untuk si ukuran back system yang ada di sini. Ini recommended sih untuk si carrier ini. Sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan yang ada di carrier ini. Kelebihan yang pertama adalah walaupun harganya murah Rp. 297.000 ya. Setelah diskon kalau harga normalnya Rp. 425.000. Walaupun murah, si carrier ini tidak pakai bahan yang murahan atau bahan yang seadanya. Seperti yang kita tadi benar bahas, bahan yang warna biru ini bagus, glossy dan pernah gue lihat di beberapa merek terkenal juga. Terus di bahan kiri kanan yang memang rentan untuk jebol pakai bahan yang lebih tebal juga. Jadi tetap diperhatikan walaupun harganya terjangkau untuk potensi-potensi jebol atau resiko-resiko rusak dalam jangka panjang. Yang diperhatikan oleh si Waterman ini terlihat dari pemakaian bahan yang dipakai di sini. Kelebihan yang berikutnya adalah back systemnya nyaman dan cocok di ukuran torso gue. Tapi memang akan lebih cocok ketika dipakai berjam-jam di lapangan itu ya. Dengan beban atau dengan bobot yang tidak berlebihan. Secukupnya aja gitu untuk si carrier ini. Karena memang udah ukurannya 40 liter jangan terlalu over untuk packingannya. Karena memang tidak bisa di-just juga di bagian kepalanya. Jadi carrier ini gue prediksi bakal nyaman dipakai berjam-jam di gunung dengan bobot yang sesuai. Tidak terlalu over. Kelebihan yang berikutnya adalah adanya easy access di bagian bawah sini. Gue pernah beli carrier area yang Adventure 45 nggak ada easy access. Ini dikasih easy access untuk pengambilan tenda. Terutama di bagian bawah atau sleeping bag di bagian bawah. Atau mungkin nyimpen fly seat di bagian bawah bisa langsung diambil secara cepat. Kelebihan yang berikutnya adalah walaupun harganya terbilangnya murah atau terjangkau ya. Ini udah include rain cover untuk carrier ini. Jadi lu nggak perlu mengeluarkan beli lagi untuk membeli rain cover. Karena udah include untuk si rain covernya. Kelebihan yang terakhir adalah pocket hip belt yang tadi kita bahas itu bisa dijadikan sebagai dompet. Atau sebagai pouch untuk penyimpanan barang. Karena memang bisa dilepas dari carriernya. Jadi multifungsi untuk si pocketnya. Sekarang kita ngebahas kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan pertama yang langsung gue lihat adalah ya di sini di bagian kepala ini. Tidak bisa di adjust untuk si kepala dari carrier ini. Jadi ketika nantinya lu melakukan packing di carrier ini ya secukupnya aja. Sehingga di bagian kepalanya masih bisa nutup tanpa terpaksa. Karena adanya barang-barang di bagian atas. Jadi si carrier ini akan lebih enak dengan melakukan packingan secukupnya aja. Karena di bagian kepalanya langsung dijahit oleh si watermone. Sehingga tidak bisa adjustable di bagian kepalanya. Kekurangan yang kedua yang memang gue butuhkan sebetulnya adanya front pocket untuk penyimpanan barang-barang. Ini ada sebetulnya untuk penyimpanan barang-barang. Tapi gue ngerasa lebih aman sih pakai front pocket aja gitu. Pakai bahan meske atau pakai bahan apa gitu. Karena gue sering banget nyimpen jas hujan itu. Entah itu yang selan atau ponco di bagian depan. Sehingga ketika tiba-tiba hujan itu cepat banget pengambilannya. Bisa beberapa detik lah untuk pengambilannya tinggal pakai aja. Kalau ini nggak ada front pocket jadi gue pribadi sih ngerasa itu kekurangan. Kecuali lu emang nggak terlalu perlu untuk si front pocket ya. Mungkin ini oke-oke aja untuk si carrier ini. Kekurangan yang terakhir atau mungkin bisa dibilang sewajarnya gitu ya. Ya carrier ini karena 40 liter biasanya hanya ngasih durasi di 1-2 hari aja nggak bisa lebih. Kalaupun bisa lebih atau mau lebih lu disandingkan dengan barang-barang yang lebih ringkas, lebih simple atau bisa dibilang ultralight. Sehingga bisa masuk semua ke carrier ini. Kalau emang pakai bahan-bahan konvensional, sleeping bag yang gede, tenda yang gede, matras yang gede. Ya paling si carrier ini bisa lu pakai di durasi 1-2 hari aja. Oke, itu dia ada kekurangan sama kelebihan di carrier Watermont Amur 40 liter ini. Tinggal lu sikat aja kalau emang lu suka dengan carrier ini. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Biar lu nggak bingung untuk cari link tentang si carrier ini. Kalau emang lu suka dengan video kali ini silahkan di-like sama di-share. Biar teman-teman lu juga pada tahu ada carrier terbaru dari Watermont yaitu Amur 40 liter. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di-subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.